Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Pemegang Kartu KKS Merah Putih Ada informasi terbaru yang sangat penting pada hari ini Yang harus diketahui oleh semua KPM Ini bersiap surat undangan pencairan Bantuan tambahan PLT El Nino Total Rp. 400.000 Ini akan segera dibagikan di berbagai daerah Para KPM, PKH, dan PPNT Yang telah ditetapkan Sebagai penerima bantuan PLT El Nino Harap siapkan tiga berkas ini Untuk sebagai syarat wajib Pengambilan uang bantuan PLT El Nino 400.000 di kantor pos maupun di kantor desa Kira-kira berkas-berkasnya apa saja Yang harus dibawa ketika surat undangan pencairan Sudah mulai diterima Perlu diketahui bersama Hingga saat ini Pencairan PLT El Nino Ini masih ditunggu-tunggu oleh penerima manfaat Di berbagai daerah Dan kini masyarakat penerima manfaat Sudah bisa lega Karena proses pencairan PLT El Nino Itu akan disalurkan melalui PT. POS Indonesia Hal ini berdasarkan pernyataan mensos Pada saat rapat kerja kemarin PLT El Nino akan dicairkan melalui PT. POS Indonesia Atau kantor POS paling lambat akhir bulan November Sudah mulai dicairkan Bantuan langsung tunai PLT El Nino Bagi 18,8 juta KPM Ini adalah khusus bagi KPM, BPINT Dan KPM PKH yang menerima BPINT Sembako Yang akan mendapatkan bantuan tambahan PLT El Nino ini Dan hingga saat ini Kemensos sedang melakukan pengkajian ulang Terhadap 18,8 juta KPM Untuk menerima sebagai calon penerima PLT El Nino Tujuan pengkajian ulang tersebut Bertujuan agar pemanfaatan program Bantuan bisa tepat sasaran Kemudian ada tiga berkas yang harus disiapkan Oleh KPM PKH dan BPINT Agar bisa mengambil bantuan di kantor POS Atau di pihak kantor desa Apabila surat undangan pencairan PLT El Nino sudah mulai dibagikan di daerah Anda Tiga berkas tersebut Ini adalah yang pertama Membawa KTP ini wajib Kemudian yang kedua ini diprediksi Membawa Kartu Keluarga Dan yang ketiga ini membawa Surat undangan pencairan PLT El Nino Yang sudah diterima Dari pihak POS Maupun pihak desa Di daerah Anda Dimana tiga berkas ini harus disiapkan Agar bisa mengambil bantuan Di kantor POS Atau di balai desa Saya doakan bagi yang belum mendapatkan Surat undangan pencairan PLT El Nino Semoga dalam waktu dekat Surat undangan pencairan Di daerah Anda Semoga akan segera datang Dan semoga akan segera dibagikan Agar uang bantuan Tambahan PLT El Nino Bisa segera dimanfaatkan Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih